Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 7 April berjudul, Telah Selesai Dalam Hal Perasaan. Telah Selesai Dalam Hal Perasaan. Saudara ku sekalian, setiap manusia memiliki perasaan. Inilah bagian dari keunggulan yang dimiliki manusia, yang tentu membedakan manusia dari binatang. Perasaan memberi warna hidup kepada manusia, artinya bahwa perasaan inilah yang membuat manusia menikmati dunianya. Sebab dengan perasaan manusia dapat merasakan suasana susah, senang, sedih, cinta, sayang, benci, dendam, tersinggung, tersanjung, dan lain sebagainya. Perasaan merupakan institusi dalam jiwa yang memberi potensi seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan, khususnya dengan sesama. Dalam hal ini kita temukan, bila perasaan seseorang sehat, maka sehatlah hubungannya dengan sesama. Bila perasaan seorang sakit, maka hubungan dengan sama pun juga pasti disharmoni. Artinya tidak harmoni. Saudara ku sekalian, perasaan merupakan institusi dalam jiwa yang memberi potensi untuk berinteraksi dengan Allah. Luar biasa ya. Perasaan itu menjadi sarana, instrumen dan media seseorang berinteraksi dengan Allah. Perasaan memiliki peran yang sangat besar dalam hidup ini. Sebab pilihan, keputusan, tindakan, dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi bahkan kadang ditentukan oleh perasaannya. Memang terdapat orang-orang tertentu yang lebih menggunakan logikanya daripada perasaan. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa peran yang sangat besar perasaan dalam kehidupan manusia itu tak dapat diabaikan. Banyak keputusan besar yang menentukan hidup seseorang dipengaruhi oleh perasaan. Bahkan tidak sedikit yang juga ditentukan oleh perasaannya. Perasaan terdapat dalam jiwa manusia. Dalam jiwa selain ada perasaan juga ada pikiran atau ratio. Elemen-elemen ini menentukan kualitas jiwa. Perasaan dan pikiran inilah yang menciptakan kehendak. Ada pun yang mempengaruhi kualitas antara lain adalah faktor keturunan. Bagaimanapun karakter orang tua terwariskan kepada anak sebab anak-anak merekam karakter orang tua di dalam dirinya. Lingkungan seperti pendidikan, keluarga, pergaulan, dan lain-lain ini pasti mempengaruhi perasaan seseorang atau kualitas perasaan dan pengalaman masa lalu. Pengalaman ini sangat memberi pengaruh terhadap kedewasaan perasaan. Dalam hal ini ilmu jiwa juga mengakui bahwa pengalaman masa lalu seseorang itu membentuk kepribadian seseorang termasuk perasaannya. Karena faktor-faktor inilah perasaan seseorang terbentuk. Ada orang yang gampang tersinggung ya gila, hormat, rendah diri merasa tertolak gampang, marah, dan lain-lain. Bila perasaan yang sakit atau tidak dewasa ini belum disembuhkan kehadiran orang tersebut akan melukai orang lain pula. Pengalaman hidup membentuk kepribadian seseorang termasuk mempengaruhi perasaannya. Perasaan yang tidak dewasa dapat terbentuk dikarenakan oleh pengalaman-pengalaman negatif yang terjadi dalam hidup. Pengalaman masa lalu tersebut dapat berupa peristiwa-peristiwa yang menyakitkan misalnya penolakan dari orang tua penolakan dari lingkungan kekecewaan akibat pengkhianatan melihat kejadian-kejadian yang menakutkan pelecehan seksual kemiskinan penderitaan yang berkepanjangan dan lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan luka batin. Selain beberapa faktor yang membentuk perasaan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi perasaan seseorang antara lain fisik fisik dan suasana jiwa pada waktu tertentu itu bisa mempengaruhi perasaan. Firman Tuhan dan pelayanan pembinaan pribadi yang intensif pelayanan pribadi yang terpadu dapat mendewasakan perasaan seseorang. Gerija harus membina jemaat melalui pemberitaan firman Tuhan dalam berbagai media untuk mendewasakan perasaan. Sudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa tak kala kita bertobat Tuhan telah menepus kita seluruhnya atau sepenuhnya termasuk perasaan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghargai diri kita secara perlebihan sehingga kita lupa bahwa kita bukan milik kita sendiri. Berapakah harga perasaan kita sebenarnya? Ya, seharga salib Tuhan Yesus. Sebab kita telah disalibkan bersama Kristus. Kita telah dikuburkan bersama dengan dia dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Bila kita menyadari hal ini saudaraku, kita tidak akan memanjakan perasaan. Orang yang memanjakan perasaan dan memberi nilai tinggi terhadap dirinya akan menjadi orang yang mudah tersinggung. Tidak bisa diperlakukan tidak adil. Tidak mau dianggap rendah dan berharap selalu dianggap penting. Paling tidak dianggap wajar dengan orang lain. Sulit menerima orang lain sebagaimana adanya. Ya, orang-orang seperti ini. Orang yang memanjakan perasaan adalah orang yang pasti tinggi hati atau sombong. Dan pasti orang-orang yang memanjakan perasaan ini makan kurban saudara. Oleh karena seseorang memanjakan perasaannya, ia tidak mau dianggap rendah, tidak mau dianggap miskin, walaupun mungkin miskin. Tidak mau dianggap bodoh, ya mungkin memang bodoh, tetapi tidak mau. nah ini orang-orang yang memanjakan perasaan. Biasanya orang seperti ini bersikap menolak atau menentang secara frontal orang lain atau pihak yang melukai perasaannya. Faktanya memang banyak orang yang memanjakan perasaannya sehingga mereka mengorbankan kepentingan yang besar. Hal ini terjadi sebab pribadi orang tersebut tidak matang, tidak dewasa, perasaannya masih sakit atau belum sehat atau belum dewasa. Dalam hal ini saudara, kita harus mengerti bahwa penyalipan diri bukan hanya menyangkut keinginan-keinginan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, melainkan juga perasaan negatif. Kita tidak boleh memanjakan perasaan demi kepuasan diri. Perasaan tidak boleh dihargai demi kepuasan diri. Bila Tuhan Yesus menjadi Tuhan juga harus jadi Tuhan atas perasaan kita. Maka demi kepentingan Tuhan kita rela berusaha mendewasakan perasaan kita. Kita harus sungguh-sungguh mendewasakan perasaan kita. Selain oleh firman Tuhan dalam tuntunan roh kudus juga melalui pengalaman pengalaman hidup kejadian yang kita alami. Untuk ini Tuhan menggunakan pengalaman hidup dari segala peristiwa yang kita lihat kita dengar dan terutama yang kita alami. Semua itu merupakan cara Allah mendewasakan perasaan kita. Inilah cara Allah mengajar kita untuk selesai dengan diri sendiri. Ya dengan cara apa? mendewasakan perasaan kita. Sudara sekalian kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. sola gracia.